Dan ternyata ini kita memperoleh beberapa kemajuan ataupun titik terang daripada penyelidikan ini. Salah satunya adalah misalnya terkait dengan motif. Kita sedang bisa patahkan beberapa motif, namun kita perlu pendalaman lagi. Karena dalam penyelidikan kami ini, kita harus menentukan sebab kematian dan juga motif. Kemudian, rekan-rekan sekalian, kita juga melibatkan ASIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik yang akan mempelajari secara komprehensif terhadap empat jenazah ini, rekan-rekan sekalian. Dan khusus terkait dengan kedokteran forensik, saya perlu sampaikan bahwa selain daripada kedokteran forensik dari PORI, dari Rumah Sakit RS Susanto, di sini memang sudah ada ahli juga tiba, dan kita juga berkolaborasi dengan RSCM dari Universitas Indonesia. Ini juga ada berbagai ahli di sini, lengkap, mulai dari patologi anatomi, kemudian forensik, medik, kolegal, kemudian toksikologi, termasuk DNA, dari laboratorium forensik, kita datangkan semua. Dan ini saling melengkapi, bersinteki, sehingga nantinya akan menuju satu kesimpulan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa berasumsi, mengambil kesimpulan sementara. Ini proses sedang berlangsung, dan ini intensif termasuk APSIFOR, psikologi forensik ini intensif. Mulai malam ini, kamu belajarin daripada latar belakang korban dan sebagainya. Dan sekali lagi, rekan-rekan sekalian, kita tetap bersifat berkis nambungan penyelidikan ini, dan mencari keidentikan antara berbagai metode penyelidikan, baik itu dari digital forensik, ternyata dari digital forensik, kami menemukan petunjuk yang sangat penting. Kemudian dari kedokteran forensik, ini juga memberi kontribusi terhadap penyelidikan kami. Nah, tinggal dari APSIFOR, kami sedang menunggu, psikologi forensik, sehingga nanti menuju kepada suatu kesimpulan terhadap peristiwa yang terjadi. Saya kira demikian. Ini ada barang nggak Pak? Ada temuan baru nggak Pak? Jadi begini rekan-rekan sekalian ya, temuan-temuan ini sifatnya saling melengkapi. Sebagai contoh, dalam TKP, sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya, nanti kita alih yang akan menjelaskan, kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tangga dan sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, ini salah satunya. Kemudian misalnya, apakah ini terjadi pencurian mobil? Ternyata mobilnya kita temukan, dijual sendiri. Ya, kira-kira seperti jelas. Tapi ini masih kita rangkai untuk menjadi suatu kesimpulan, nanti tim ahli yang akan menyimpulkan dari berbagai disiplin ilmu. Ya, namanya interkolaborasi profesi dalam langkah scientific crime investigation. Saling melengkapi. Pak, itu tempat sampahnya di mana Pak? Terkait dengan SEPI, bagaimana Pak bisa dijelaskan? Sekali lagi, kita tidak bisa menyimpulkan sementara. Tidak boleh berasumsi. Nanti akan secara komprehensif akan disimpulkan oleh ahli. Malam ini kita datangkan tim ahli untuk mencari berbagai kemungkinan. Termasuk kita gunakan alat-alat canggih, yaitu crime light auto. Misalnya kita cari apakah ada percak darah dan sebagainya untuk memutus. Apa namanya? Dugaan-dugaan. Dan sebagainya. Ini nanti ahli yang mengundalkan. Ini masih dalam proses semua. Dalam proses. Tunggu waktunya. Nanti setelah selesai, kita akan rilis bersama tim ahli. Secara komprehensif akan dijelaskan. Ada di belakang. Ada bekas makanan. Ada... Ya, segala jenis sampah lah. Diduga berapa lama, Pak, mereka membuang sampah itu di dalam rumah? Ya, kita belum bisa menyimpulkan ya. Cukup banyak. Kumpulkan itu ya, Pak. Ada yang jenis makanan itu, Pak. Ya, ada berapa bukis makanan. Tapi kan nanti yang bisa menyimpulkan kedokteran forensik. Pak itu sampai rumah. Motif-motif dibatahkan apa saja, Pak? Masih for itu menggali masalah lalui korban ya, Pak? Kemungkinan motif yang dipatahkan itu apa saja, Pak? Ya, nanti kesimpulan terakhir lah. Kita nggak boleh disampaikan sekarang. Ya, artinya banyak sekali temuan-temuan daripada metode penyelidikan yang kami laksanakan. Artinya banyak berkontribusi. Digital forensik memberikan petunjuk yang sangat penting. Kedokteran forensik juga seperti itu. Laboratorium forensik terkait DNA dan program matang juga memberikan petunjuk yang penting. Jadi, dilanjutkan dengan penyelidikan konvensional. Tim lapangan kami ternyata dapat informasi penting berdasarkan dari hasil yang diperoleh dari digital forensik dan sebagainya. Nah, oleh karena kita keren keeditikan dari masing-masing metode penyelidikan. Itu bisa dijelaskan secara rinci? Ya, nanti akan kami jelaskan rinci setelah semua lengkap. Tadir? Tidak boleh sekarang. Segala aspek terhadap empat jenazah ini akan diriliki. Masa lalunya sebelum meninggal berarti? Semua. Ya, segala aspek kita akan diriliki. Kejiwaan dan lain sebagainya kita diriliki. Seperti itu ya. Ada hubungan dengan kesalahan keuangan enggak, Pak? Ada hubungan dengan kesalahan keuangan? Nanti kesimpulan terakhir. Oh, tapi ini tidak ada yang dikasih penghubungan. Mengarah ke pembunuhan atau dibunuh nih, Pak? Nanti akan kami sampaikan terakhir. Kan ini belum selesai. Nanti yang bisa, yang bisa. Berapa lama lagi, Pak? Sekali lagi kita sedang meneliti sebab kematian dan motif peristiwa ini dan sekarang sedang berproses. Karena ini kasus yang cukup-cukup rumit, ya. Dan ini saling harus teliti. Kita harus benar-benar teliti. Benar-benar tim ahli nanti yang bisa menjelaskan. Kira-kira apa? Padahal anak-anak medis yang didapatkan oleh pihak kepolisian terkait dengan Pak Panasa ini? Itu juga sudah kita laksanakan dan kami akan sampaikan nanti pada akhirnya. Apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, segala macam. Sudah kita teliti semua. Oke, rekan-rekan cukup ya. Kami enggak menyanggap, tapi kan ini belum menjadi suatu kesimpulan. Belum, nanti setelah akhir baru bisa kita simpulkan kenapa. Dan saya bukan ahlinya, nanti kedokteran forensik yang akan menjelaskan.